Pemerintah Aceh bersama pemerintah PT. Pertamina Persero meresmikan program etikering bahan bakar minyak jenis premium dan solar bersubsidi di Aceh. Usai penerapan program itu, kini hanya mobil berstiker yang boleh mengisi BBM bersubsidi. Asisten dua sekda Aceh, Tiamat Dadeh, mengatakan program stikering BBM bersubsidi itu sangat penting diterapkan, sehingga jelas pemanfaatannya dan jatuh ke tangan orang yang berhak. Kata Dadeh, usai peresmian di SBBU Lamnyong, Rabu 19 Agustus 2020. Dadeh menyebutkan kesadaran masyarakat Aceh masih sangat rendah untuk beralih menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan. Hal itu membuat antrian panjang di SBBU, serta menimbulkan potensi penggunaan bahan bakar premium dan solar subsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan BPH Migas. Dadeh mengatakan program itu saat ini dijalankan berdasarkan surat edaran Gubernur Aceh nomor 540-9186 tahun 2020. Nantinya, kata dia, program ini juga dibuat dasar hukum yang jauh lebih kuat, yaitu peraturan Gubernur. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM, Insinyur Mahdinur, mengatakan antrian panjang kendaraan yang membeli premium dan solar subsidi hampir setiap hari terjadi di SBBU, di mana kendaraan yang mengantri tersebut kebanyakan kendaraan keluaran terbaru dan kendaraan yang tidak berhak. Program pemasangan stiker tersebut bertujuan untuk mendidik masyarakat berbudaya sepantasnya agar kuota BBM bersubsidi tercukupi dan digunakan dengan bijak oleh masyarakat yang berhak. Pemasangan stiker dilaksanakan serentak selama 7 hari terhitung sejak hari ini di 126 SBBU di 21 Kabupaten dan Kota Saaceh, kecuali Sabang dan Simelu. Pertamina menyediakan 126 ribu stiker yang diberikan secara cuma-cuma. Stiker yang dipasangkan secara permanen di kaca depan mobil bertuliskan, bukan untuk masyarakat yang pura-pura tidak mampu, untuk kendaraan yang memakai premium. Sedangkan, mobil memakai solar akan ditempeli stiker bertuliskan, subsidi untuk rakyat, bukan untuk para penimbun yang jahat. General Manager Pertamina MOR1, Gemma Iriandus Pahlawan, mengapresiasi langkah pemerintah Aceh melakukan pemasangan stiker di kendaraan promotor sebagai penanda mereka yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Langkah itu, kata dia, menjadi terobosan baru. Yang pertama, ada untuk meringankan beban negara dalam memberikan subsidi BBM yang setiap tahunnya terus meningkat. Yang kedua, supaya BBM ini, subsidi ini, jatuh ke tangan orang yang berhak untuk menikmati subsidi ini. Jadi jangan mobil-mobil mewah, tapi kalau mereka tidak punya rasa malu, boleh mendapatkan stiker ini. Tapi ini kita ingin membangun budaya malu, Pak. Yang ketiga, kita ingin mengurangi antrian, Pak. Antrian di FBWU. Jadi yang nanti, yang nanti itu hanya mereka yang sudah memiliki stiker ini untuk memudahkan pelayanan lagi. Nah, jadi inilah tujuan kita ini. Jadi baru kita mulai dengan, apa, di Aceh, Pak, mungkin juga akan di tempat-tempat lainnya. Baru pertama. Jadi kita bikin supaya pelayanan terhadap subsidi ini dapat berjalan dengan baik. Selama ini Bapak melihat antrian panjang itu, antrian panjang itu, subsidi itu. Padahal ada juga yang mau beli BBM yang non-subsidi, tapi tergantung dengan adanya antrian yang begitu besar itu. Jadi dengan adanya stiker ini, kita harapkan agar ini jatuh kepada yang berhak dan pelayanannya dapat lebih ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.